Organisasi ini sebetulnya adalah suatu wadah ataupun syarana untuk kita mengembangkan soft skill kita gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di podcast UNES Nah kali ini yaitu ada spesial podcast PPAK Nah perkenalkan nama saya Winta Winata dari Pendidikan Matematika 2018 Nah di PPAK 2020 ini ada yang spesial karena ada podcast PPAK Nah jadi nanti di podcast PPAK bakal ada banyak informasi menarik dan juga pastinya narasumber yang menarik juga Jadi ikutin terus ya Nah hari ini ada tamu spesial nih Yaitu ada Mas Wajar dan juga Mas Gidi Selamat datang Mas Wajar dan juga Mas Halo Indah Halo Indah Gimana kabarnya nih Mas? Ya kayak gini Gila banget energi Ya kesibukannya hari ini Deket-deket ini apa aja nih Mas? Kesibukannya ya lah lagi berbenah diri Sama lagi ini Memerangi COVID sih Ya untuk hari ini kita akan membahas tentang mahasiswa dan juga organisasi Nah pastinya dari Mas Wajar dan juga Mas Gidi Itu udah gak asing banget ya sama kata-kata mahasiswa dan juga organisasi gitu Mengingat kita juga udah jadi mahasiswa Nah sedangkan dari Sobat UNES khususnya mahasiswa baru pastinya masih agak asing gitu sama mahasiswa gitu Nah arti dari sebenarnya kata mahasiswa itu apa sih Mas? Dari Mas Fajar Siapa dulu nih? Mas Aja Mas Aja Halo Sobat UNES khususnya mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang Perkenalkan saya Muhammad Fajar Asanul Hakim Presiden mahasiswa Pemikam UNES Nah tadi Windah tanya ya Soal apa sih mahasiswa gitu kan Kalau bagi saya pribadi Jadi saya mempunyai sebuah analogi ya Yang ini juga saya terinspirasi dari sosok tokoh Sosok tokoh kemerdekaan ya Tan Malaka Beliau pernah bilang kayak gini Bila anak muda itu Yang sedang belajar di bangku-bangku sekolah Apabila mereka itu merasa tinggi dan pintar Kemudian tidak mau berbaur di tengah masyarakat Yang mereka mempunyai cita-cita sederhana Lebih baik pendidikan itu Gak usah diberikan saja kepada mereka gitu kan Dalam makna apa ini Windah Kalau saya menilai Seiring kita belajar Seiring kita menerima pengetahuan ya Sharing itu juga semestinya Sebagai kita sebagai sosok mahasiswa Semakin bijaksana gitu kan Semakin diwasa Apalagi kalau kita meninjau ya Kita ini di usia mahasiswa baru Saya kira usianya rata-rata 18, 19, 20, 21, 22 gitu kan Kalau mahasiswa bangkutan berapa? Nah saya nilai Ini di masa lebih matang ya Kita ketimbang dulu ketika SMA, ketika SMP, ketika SD gitu kan Dimana disini nalar kita udah mulai terbentuk gitu Kita udah mulai bisa menilai ini benar ini salah gitu kan Nah saya kira Seiring kita bertambahnya ilmu Seiringnya kita tambahnya pengetahuan di sana Kita menjadi manusia-manusia yang utuh Yang kemudian semakin bijaksana dan Lebih tahu pendidikan masyarakat Lebih tahu kondisi kelas-kelas sosial di sana gitu kan Yang kemudian ada yang diperlakukan tidak adil Ada yang kemudian di sana ada yang menerita gitu kan Kepekaan sosial di hati kita ini yang harus seringkali kita asah gitu kan Sebagai sosok mahasiswa Nah ini juga membuktikan apa Kalau kita ini sebagai manusia selalu belajar gitu kan Makanya kalau kita nilai Yang seringkali beredar diri ini masa di berita kita Belakang ini ya Termasuk politisi gitu kan Entah di DPR ataupun di pemerintah Yang ada skandal korupsi misalnya gitu kan Saya nilai mereka itu sudah berhenti belajar ya Sudah berhenti mengenyam nilai-nilai kebijaksanaan gitu kan Yang akhirnya hal-hal seperti itu kerap kali terjadi di negara kita Nah bagi teman-teman semua di sini Sobat UNES ya Mahasiswa baru Saya kira Ayolah kita bangun bangsa ini gitu kan Apalagi kita ini sebagai penerus masa depan bangsa gitu Saya kira ini saat waktunya Ini giliran kita gitu kan Untuk menggantikan nanti para orang tua yang kemudian membuat Indonesia ini jadi lebih pek lagi Gitu Winda kalau peki saya ya Ya jadi Saya ambil agak kata-katanya tadi Kalau kita itu terus belajar Terus pastinya ada perubahan dari antara kita jadi siswa Terus jadi mahasiswa gitu Ada yang beda Pastinya kita punya kayak tugas-tugas baru Ataupun sebuah peran baru gitu Peran kita Dari Mas Didik gitu Kalau dari Mas Didik tanya peran kita itu apa sih gitu yang mungkin baru buat kita gitu sebagai mahasiswa Peran kita sebagai mahasiswa gitu ya Ya sudah jelas gitu sesuai keboksi ataupun dari perguruan tinggi ya Yaitu ada tiga ataupun tridharma perguruan tinggi Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian gitu Maka sudah jelas peran kita sebagai mahasiswa harus menjalankan ketiga ini gitu Mungkin bagi sobat UNES dan khususnya Teman-teman mahasiswa baru Nanti kan gak asing dengan namanya tridharma perguruan tinggi Pendidikan sudah jelas Kita sebagai kaum intelektual Yang tentunya tidak Banyak orang-orang yang bisa mengenyam di pendidikan tinggi ini teman-teman Jadi harus kita Mengedukasi Memberikan pencerdasan-pencerdasan kepada Seluruh rakyat Indonesia gitu kan Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Yang itu adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia Yaitu menjelaskan kehidupan bangsa Kemudian untuk penelitian Penelitian tentu kita membutuhkan inovasi-inovasi baru Ataupun kreasi-kreasi baru Untuk setidaknya menyongsong Indonesia yang lebih maju lagi Dan Indonesia yang lebih Apa namanya Lebih disegani lagi di kancah internasional gitu Terus kalau soal pengabdian tentunya jelas Kita sebagai orang akademisi Sebagai intelektual harus senantiasa mengabdikan dirinya Kepada masyarakat gitu kan Kepada masyarakat Indonesia pada umumnya gitu Apalagi yang kita mungkin konteksnya di kemahasiswaan Ya kita harus senantiasa juga mengabdikan dirinya kita kepada Mahasiswa UNES pada khususnya Dan pada umumnya adalah masyarakat Indonesia Nah untuk mencapai peran-peran dari Kayak yang tadi udah disampaikan gitu Pastinya kita juga punya kayak capaian khusus Atau mungkin kayak kriteria mahasiswa yang baik gitu Kayaknya gimana gitu Soalnya misalnya kita ingin mencapai Kayak gitu tadi bisa lebih berguna lagi Buat semuanya gitu Pastinya ada kriteria khusus Ataupun idealnya mahasiswa itu seperti apa Ini siapa dulu Siapa dulu ini dari mas Fajar dulu Kalau ini saya kira indikatornya banyak Capaiannya kalau tadi Widya bicara soal indikator Saya kira itu bicara soal nilai-nilai ya Ataupun standar-standar gitu kan Ataupun poin-poin gitu kan Nah kalau bagi saya pribadi Gak perlu banyak gitu kan Kita sebagai sosok mahasiswa Yang disini kita mengemban banyak status ya Anak muda Terus orang yang akhirnya nanti mengemban amanah besar di masa depan gitu kan Yang akhirnya nanti mengelola sebuah peradaban Indonesia gitu kan Nah ini saya kira di masa kita ini Apalagi kita sedang belajar Saya kira yang paling utama yang harus menonjol di sisi manusianya adalah Dia itu bergerak gitu kan Dalam artinya nampak bergerak gini Dia itu gak lantas Malesan, loyong gitu kan Boleh lah kita rebahan gitu kan Tapi gak lupa kita juga bikin perubahan gitu kan Nah itu saya kira Itu penting bagi mahasiswa Makanya kalau mahasiswa itu gak ada karyanya Gak ada hasilnya Ataupun gak ada output ataupun kontribusinya Saya kira Ada hal yang salah di sana Diproses dia sebagai insan untuk belajar gitu kan Nah itu saya kira itu yang paling penting Windah, yang paling utama gitu kan Yaitu dia bergerak Yang kedua Sebagai sosok yang kemudian nanti akan memperbaiki bangsa Yang pertama harus muncul Adalah yang namanya sikap berani ya Dalam belajar apapun saya kira Yang pertama yang perlu kita Dahulukan adalah Niat itu tentu Tapi berani itu sebagai langkah dari perwujudan niat gitu kan Nah ini anak muda harus berani juga gitu kan Sebagai konsekuensi dari bergerak Nah yang ketiga Saya kira ini yang Banyak mahasiswa yang perlu Apa ya Pelu juga ditanamkan di dirinya Sebagai anak muda yang bergelora gitu kan Yaitu nilai sabar gitu kan Ketika kita sudah bergerak gitu kan Terus kita sudah berani Saya kira di titik sabar ini Ini menjadi nafas panjang Sosok mahasiswa ini selalu istiqomah dalam bergerak Selalu konsisten dalam bergerak gitu kan Ini Poin yang saya kira sangat dasar Sebagai sosok manusia gitu kan Gak cuma mahasiswa Tapi ini Juga klis ya Tapi ini saya kira Emang seperti itu gitu kan Emang seperti itu tuh Sebagai sosok mahasiswa yang kemudian nanti Menghidupi ruang-ruang di masyarakat Menghidupi ruang-ruang akademis di sekitar kita gitu kan Dengan karya-karya yang segar Dengan tawaran solusi yang Saya kira juga Fresh gitu kan Sebagai anak muda itu sendiri Gitu Binda Nah dari situ nanti Ada kata bergerak gitu Nah dari kata bergerak itu Pastinya kita Butuh suatu wadah Ataupun media gitu Jadi kalau di mahasiswa kita Biasanya itu Dengan ikut organisasi gitu Nah kalau di Dari Dari mas Fajar dan juga mas Didik Emang Kalau dari organisasi itu Sudah ada ketertarikan dari awal gitu Atau dari Awal masuk UNES Sudah kecetus Eh pengen jadi Presma Atau jadi Papres gitu Ada gak sih Boleh dari mas Didik dulu Nanti bisa gantian ke mas Fajar Oke kalau terkaitan terhadap organisasi ya Saya dari SMP sebetulnya Sudah ikut organisasi ya Semua organisasi tak ikuti gitu Dari SMK Saya konsen memang Di salah satu organisasi gitu kan Di karate gitu Tak tekuni tak telateni Ya alhamdulillah membuahkan hasil gitu kan Sampai ke nasional Terus kalau di kuliah ya otomatis Karena kebiasaan berorganisasi ini Apa namanya Kalau gak berorganisasi kan Kayaknya hampa gitu hidup SPI gitu lah SPI Akhirnya Gabut Akhirnya Di UNES memutuskan buat ikut organisasi Nah tapi Di organisasi ini sebetulnya adalah Suatu wadah Ataupun syarat lah Untuk kita mengembangkan soft skill kita gitu kan Untuk mengembangkan Mungkin Cara berbicara Ataupun cara Berpenampilan Ataupun apalah Segala macam gitu kan Yang tidak ada di Dalam pelajaran ketika sekolah Ataupun mata kuliah Saat berkuliah gitu Jadi memang Apa namanya Menjadi sangat penting Berorganisasi itu Ketertarikan Jelas lah Bukan saya ketarikan Pelajar ya Apain juga Jadi emang kalau Dari dulu udah banyak Istilahnya banyak pengalaman Atau Emang udah tertarik dari dulu gitu Ya dari Dari jaman SMP lah Kalau SD kan dulu Belum ada ya Belum ada Mulai SMP lah Mulai aktif Nah kalau dari Mas Fajar Oke kalau saya boleh cerita Ini soal organisasi ya Karena ini bicara soal organisasi Kalau boleh jujur juga Saya mulai aware terhadap Organisasi itu ketika SMA Walaupun SMP sudah berkecingung Di organisasi juga OSIS dulu Walaupun Apa ya Ya lebih banyak bermain sama temennya gitu kan Masa-masa SMP Saya kira wajar ya gitu ya Nah di masa SMA ini Saya mulai aware terhadap Sebuah organisasi gitu kan Bahkan saya sampai mengikuti Empat Tiga sampai empat organisasi Di SMA Saya di MEN dulu Madrasah Aliyah ya Di Kudus gitu kan Nah Empat organisasi Di tahun pertama langsung jadi ketua Organisasi theatrical Teatrical campus Saya gak Gak satir ya Kenapa kok Tiba-tiba jadi ketua gitu kan Itu yang pertama Terus di tahun kedua Ini jadi ketua SIS Di MEN dulu Di SMA Di sini mulai Merasakan ya Sebuah kekulargan Sebuah nikmatnya Kita rasa berorganisasi itu Nangkap itu ketika SMA Itu aware Awarenya mulai dapet disana Nah kemudian Dari situ saya belajar ya Saya juga Percaya gitu kan Organisasi ini mempunyai banyak manfaatnya gitu Bagi sarana Membuat kita melakukan banyak kebaikan Misal gini Winda Kita seorang diri gitu kan Kita ingin meniatkan Ingin merubah suatu hal gitu kan Ini mungkin oke lah Kita bisa merubah sesuatu itu gitu kan Tapi mungkin hasilnya akan Nggak sebaik kalau kita bersama-sama gitu kan Makanya ada istilah Gerakan kolektif kolegial gitu kan Nah kalau pun ibarat analoginya seperti apa Ini analogi umum ya Kalau kita punya satu batang lidi Itu mungkin akan hanya bisa menyapu kotoran itu sedikit gitu kan Tapi kalau kita mempunyai segempal lidi gitu kan Nah saya kira ini analogi yang tepat buat kita Implementasikan ke organisasi tadi gitu kan Kalau ingin kita Mengupayakan perubahan-perubahan di masyarakat Perbaikan-perbaikan yang banyak kebaikannya di dalamnya Saya kira bersama-sama Berserikat Berorganisasi gitu kan Berkumpul Melakukan gerakan yang akhirnya bersatu patung Mencapai tujuan yang sama gitu kan Kalau kita bicara organisasi Artinya adalah Di manajemen ataupun di beberapa istilah di KPBI Organisasi adalah sekumpulan manusia yang Mendorong ataupun mengarah ke tujuan yang sama gitu kan Nah ini dalam artian Sangat penting sekali Bahkan gak cuma di skala mahasiswa Di banyak kondisi nasional Internasional gitu kan Banyak organisasi-organisasi yang saya kira Ini gak terlepas dari kehidupan kita Jadi dari keduanya Baik Mas Fajar dan juga Mas Didik Ini udah banyak pengalaman juga gitu Tapi pastinya dari Sobat UNES ini Yang mahasiswa baru tentunya Pasti mungkin ada kayak keinginan lain Mereka ingin yang menonjol di bidang akademiknya gitu Nah kalau dari Mas Didik gitu Gimana sih caranya imbangnya Antara kalau misal kita pengen akademiknya dapat Terus organisasi dapat Tapi mungkin Mas Didik ini kan juga aktif di yang lain gitu Gimana sih caranya imbangnya gitu Iya sebetulnya kalau seimbang Artinya kan perlu manajemen yang baik gitu ya Nah mungkin ini lebih tepat ke Fajar sebetulnya Karena dia nakilnya Tapi gak apa-apa Jawab ya Karena memang betul ketika memang Orang akan keren itu ketika akademik Non-akademik itu jalan ya Apalagi ditambahin Wirausaha itu wah udah keren banget itu nantinya Nah makanya Kalau ditanya caranya imbangnya gimana Ya udah tentu jelas Bikinlah skala prioritas itu kan Teman-teman udah tau lah kayaknya Pasti Tapi namanya udah gak asing ya Cuman kadang-kadang kalau Hanya sekedar wacana Ataupun sekedar opini Itu semua orang bisa gitu Tapi untuk melakukan eksekusinya Itu agak susah Jadi eksekusi itu menjadi penting gitu Karena kalau hanya beropini Gak ada eksekusi Percuma gitu Makanya Kalau membagi waktu Ya tinggal kita waktu Kalau contoh Deadline kuliah Semisal Apa namanya Satu minggu ya Tujuh hari gitu kan Kebanyakan Tak jamin ya Kebanyakan pasti deadliner semua ya Amin dua Amin satu Bahkan amin beberapa aja Baru dikerjakan gitu Nah itu kebiasaan buruk sebetulnya Tinggal bikin skala prioritas Hari ini Harus selesai gitu kan Itu semisal target di kuliah Ataupun akademik Kalau non-akademik Oh ada prokja ini nih Satu bulan ini Harus dua prokja Ya tinggal kita tari tanggal berapa Minggu keberapa Dibikin Terus biar gak benturan sama kegiatan akademik Kita harus semuanya jalan gitu Terus habis itu Kalau misal dia mau berwirausaha Kalau semesta pertama udah langsung berwirausaha Itu keren ya Keren karena Kuliannya masih padat Organisisnya padat Apalagi ditambah kuliah gitu kan Eh ditambah wirausaha sorry Padat banget itu Biasanya makanya wirausaha itu Agak-agak kesini-kesini gitu Tapi kalau dari awal itu udah keren banget Nah untuk ngomongin wirausaha ini Mas Fajar punya spacebook nih Di bidang buku gitu Kalau saya ada sang ikan gitu Di bidang kuliner gitu Nah buat kalian nanti bisa Kepoin juga nih Dari Mas Fajar dan juga Mas Didik Nah kalau Dari tadi itu yang udah disampaikan Pastinya dari Sobat UNES ini Mungkin kayak tertarik gitu Kayak eh jadi Ikut organisasi di UNES itu Ada apa aja gitu Organisasinya Nah jadi Dari UNES ini ada Kira-kira ada organisasi apa aja gitu Oke Dari Mas Fajar Siap Ini maksudnya bagiannya sama Mas Didik ya Karena Mas Didik ya Paling mengamati Ditar internal kampus gitu kan Tepuk siwa persama persama Makan saya kira Mas Didik kan lebih mengasai ini Cuma saya kira Saya juga perlu pengetahuan buat ini gitu kan Selaku persama gitu kan Nah tadi ini bertanya gitu kan Soal ada apa aja sih di UNES gitu Kalau teman-teman Sobat UNES Khusususnya mahasiswa baru Kepo soal UNES itu seperti apa Nanti akan ada Penjelasan khusus ya Dan akan dikenalkan juga Organisasi di UNES itu seperti apa Nah hanya saja disini Perlu Saya kasih tahu Bocorannya sedikit Yang jelas ada BEM BEM itu Kalau Semacam eksekutif ya Bicara eksekutif itu mirip OSIS Kalau itu di Kampus Cuma skalanya lebih besar dan Dinamikanya saya kira lebih banyak ya Disana Kemudian nanti DPM DPM ini di ranah Legislatif Tapi kalau di UNES Tidak hanya Legislatifnya tidak hanya DPM saja teman-teman Ada MPM juga disana Nah UKM Ataupun Kalau bahasa Mudahnya Familiarnya teman-teman Mahasiswa baru itu ESA kulikuler ya Itu ada banyak UKM di UNES Ada sekitar 50 lebih 54 lebih gitu kan Itu macam-macam Mulai dari kegiatan olahraga Biladiri gitu kan Terus Kesenian Musik Saya kira itu banyak sekali Banyak sekali mungkin Akan waktu yang panjang buat ini Saya kira nanti teman-teman PPAK Udah menyiapkan khusus ya Buat nanti membantu teman-teman semua Untuk mengetahui UKM apa aja sih yang ada di UNES gitu kan Gitu Nah Di fakultas-fakultas juga ada kok Ini baru di tingkap universitas gitu kan Universitas skala lebih besar Nanti Dikurutkan lagi di fakultas-fakultas Jadi Nanti kalian tinggal Kepain lagi gitu ya Cari di Medsos UNES gitu Terus Tinggal sesuai lagi juga Sama apa keinginan kalian Atau apa passion kalian Betul Jadi Buat closing nih Buat Tentunya buat Khususnya Abinaya muda konservasi Pastinya ada pesan-pesan dari Mas Wajar atau Mas Dik Buat Mahasiswa baru Oke Siapa dulu nih Dari Mas Dik Oke kalau pesan dari saya itu Udah jelas ya Tentunya sebagai Mahasiswa baru Harus Senantiasa Bersemangat Ataupun Berenergi gitu Karena kalau Awal udah loyo Ya ketepan Mungkin gimana gitu kan Padahal Nasib bangsa ini Ada di tengah Teman-teman Abinaya Muda konservasi ini gitu Artinya Jangan pernah Mengeluh Tapi harus tetap bersemangat Dan tetap Namanya Facting lah Yang jelas Harus eksekusi juga Jangan cuma beropini Tetap semangat Teman-teman Abinaya Muda konservasi 2020 Dari 2021 Sorry Nanti ketemunya Di 2021 Kalau dari Mas Fajar Oke kalau saya Tadi kita menyingkung Soal organisasi Dan akademik ya Nah kalau saya pribadi Menilai ya Manusia itu Fitrahnya Emang Pengen Melaksanakan Banyak-banyaknya Kebaikan gitu kan Saya kira itu fitrah Kita pengen Mengupayakan Banyak kebaikan Banyak hal yang bisa Kita capai gitu kan Itu fitrah manusia Nah makanya Yang ingin saya tanamkan Di mahasiswa Ataupun di mahasiswa baru Itu yang ingin saya sampaikan Jangan sampai Kita ada pikiran ya Ingin organisasi Organisasi saja gitu kan Ingin akademik Akademik saja gitu kan Ini jadi pemikiran Yang saya kira itu Kurang tepat Dan itu terlalu kerdil Buat kita yang punya Masa depan yang tinggi gitu kan Kita punya potensi yang banyak Kita masih muda Masih bisa melakukan Banyak hal gitu kan Kita punya energi Punya pikiran yang panjang Punya sumber daya Di diri kita Yang begitu luar biasa Saya kira Mahasiswa baru Sobat UNES semua Kita mempunyai Langit yang tinggi Jangan sampai kita terbang Terlalu rendah gitu kan Nah ini yang saya kira Teman-teman perlu Benar-benar Paham fitrah itu Di diri kita masing-masing gitu Gitu sih Winda Nah maka dari itu Ya kita upayakan Seperti mungkin Mengikhtiarkan semaksimal mungkin Buat kita Memperbanyak karya kita Karena ini Kita generasi milenial ya Yang saya kira Banyak hal yang baru Di dunia kita ini Yang masih banyak orang Yang belum sentuh ya Gitu sih Winda Makasih buat Mas Hajar Dan juga Mas Judik Pastinya pesannya ini Udah bermanfaat Atau bisa jadi motivasi nih Buat sobat-sobat UNES Nah makasih juga Udah berkunjung di Podcast UNES Khususnya di hari ini Ada Podcast PPAK Dan untuk kalian Sobat UNES Nantikan juga untuk Podcast PPAK selanjutnya Pastinya akan ada Informasi-informasi menarik Dan juga Ada tamu-tamu yang menarik juga nih Jadi Nantikan terus untuk Podcast PPAK selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax